Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita merenungkan sabda Tuhan yang kali ini akan kita dasarkan dari Matius 22 ayat 39 demikian. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku mengasih diri sendiri berbeda dengan egois, self-love sangat berbeda dengan selfish. Selfish mengandung arti memandang diri sendiri sebagai pusat segalanya. Sifat ini berwujud dalam sikap misalnya egois, mementingkan diri sendiri, memandang pikiran sendiri sebagai yang paling benar dan utama, segala sesuatu menggunakan ukuran diri sendiri tanpa mampu mempertimbangkan perasaan dan kondisi orang lain. Sedangkan mengasih diri sendiri berarti menerima diri kita dengan sepenuhnya, bersyukur atas segala karunia atau kelebihan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita mengakuinya dengan segala kerenan hati, namun sekaligus kita juga mampu menerima keberadaan diri dengan segala kekurangan kita. Orang yang mengasih diri sendiri akan mampu memiliki kepercayaan diri. Jika dia gagal atau mengalami suatu hal yang mengecewakan, ia akan lebih cepat pulih dan tidak larut dalam kekecewaan. Orang yang mengasih diri sendiri juga akan lebih mudah berpikir positif terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Orang yang demikian juga akan lebih mudah memperlakukan orang lain sama seperti dirinya. Dalam Matius 22 ayat 39, Yesus mengatakan, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan Yesus berkata bahwa perintah ini atau hukum ini adalah sama pentingnya dengan hukum yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan sekenap hati, dengan sekenap jiwa, dan juga dengan sekenap akal budi. Dengan demikian, mengasihi diri sendiri juga sama artinya dengan mengasihi Tuhan. Saudaraku, mari kita mengasihi diri kita sendiri. Mari kita bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, atas segala keberadaan kita saat ini, karena kita berharga di hadapan Allah. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Allah Bapak kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas karunia yang kau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, memohon pertolongan bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami juga berdoa, memohon pertolongan agar kami dimampukan untuk senantiasa dapat mensyukuri hidup pemberian Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang saat ini sedang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Berikanlah kekuatan dan petunjuk kepada kami semua agar kami dapat mengatasi segala persoalan yang kami alami ini. Tuhan, inilah seru dan doa kami. Kiranya terjadi Bapak, apa yang menurut kehendakmu baik bagi kami. Dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan segala syukur kami. Amin.